Hello Earth, welcome back with me and my secret project and we are the Earth Okay guys, jadi hari ini sebenernya ini adalah vlog yang gue bisa bilang gak patut kalian lihat juga sih guys tapi berhubung mungkin ini adalah sebuah bentuk untuk mengupdate dan memberitahu apa yang gue lakukan terhadap si Merah sampai akhirnya ini gue pengen coba sedikit ngejelasin kenapa pekerjaan si Merah itu lama banget ya, bisa dibilang lama dan tentunya kalian kalau yang emang penggemar si Merah pasti selalu ngomong bang mana gitu mobilnya kok gak jadi-jadi gitu tapi guys kenapa bisa segini lama? karena emang disini gue menciptakan sebuah culture baru alias aliran modif baru ya ke mobil ini bukan mobil yang ibaratkan seperti pada umumnya sedan yang dibegitukan tapi balik lagi slenos gue bikin di mobil MPV guys jadi agak sedikit rumit guys dan tentunya kalau untuk tarikan body si Merah expander gitu ya itu udah kotak-kotak banget yang seharusnya kalau mobil slenos itu bermain di karakter mobil yang depannya bulet agar di expose hidungnya tuh mancung gitu ya jadi begitu guys ini si Merah gue kasih tau update-nya seperti ini guys kemarin kenapa lama karena gue ngebikin konstruksi ini satu karena ini mobil udah hitungan wide body-nya tuh udah keluar banget guys bisa 15 cm dan tentunya gue gak mau ini mobil tuh cuma jadi kayak barang pajangan yang gak bisa dipake ya so gue bikin nih konstruksi dalamnya kalau kalian mau liat ini bener-bener detil banget dan gue bobok sasis dalamnya kenapa bisa lama karena untuk membongkar kaki-kaki dan menyetingnya dan mencobanya itu memerlukan waktu guys bukan yang cuma sekedar bongkar dan kita langsung potong kalau gak kita tambal atau gak kita eksekusi lah gitu guys tapi enggak gitu kalau disini gue emang pengennya bener-bener kerjaannya tuh detil banget kenapa karena gue gak mau ada barang-barang yang dari si mobil ini yang seharusnya gak rusak gue jadi rusak gue gak mau gitu jadi gue bener-bener hati-hati dan tentunya guys kenapa bisa lama karena kemarin gue juga cabut wilayah wiring ecu kenapa bisa begitu karena di dalam fender itu tentunya ada beberapa kabel yang bisa dibilang tuh itu adalah nyawanya mobil gitu dan kalau kita liat cuma pengerjaan pasal potong-potong tapi kalian gak ngitung namanya besi itu panas dan tentunya bisa nyamber ke wilayah dalam sehingga kabel kalian pun ikut kebakar so kemarin gue lepasin semua wiringnya si merah ini sampai akhirnya ini mobil udah kerakit lagi karena kontraksinya sudah baik udah bener gue pasang lagi dan puji Tuhan Alhamdulillah ini mobil hidup gitu guys dan tentunya buat kalian juga mungkin yang kangen sama si merah kondisi ini udah parah banget ini dekil banget guys dan gue kasih cuplikan dikit-dikit di tiktok gue buat kalian yang mau nge-add tiktok gue boleh karena mungkin sekarang gue lagi aktif-aktifnya bikin tiktok untuk mengembangkan di dunia digital guys jadi kalian juga gak merasa bosen doang gitu ya guys ya bukan ganteng doang bosen doang gitu gak bosen melulu soal vlog kalau kalian lagi demen sama tiktok kalian bisa sekalian mampir ke tiktok gue add alvin earth itu gue disitu guys pokoknya kita seru-seruan di tiktok dan tentunya ada beberapa update-update mobil project yang ada di earth juga gue update di tiktok so buat kalian yang kepo-kepo mau nge-add gue boleh disitu dan lanjut lagi guys mungkin kemarin lama lagi kenapa karena gue mencopot wilayah lampu dRL ya dimana untuk lebih memaksimalkan bentuk slain nose nya karena expander itu yang tadinya di wilayah sini ini ada dRL nya nih guys gue blind alias gue shave gue tutup agar ini bener-bener mobil keliatannya slick banget gitu guys jadi itu part yang gue buang dan gue sekarang masih ngepikir untuk tetep mengaktifkan dRL nya wilayah mana gue lagi develop disini yang paling cocok wilayah mana mudah-mudahan ini mobil bener-bener bisa jadi keren banget dan tentunya cuma satu-satunya di dunia dan kita orang Indonesia yang menciptakannya dulu doain gue guys gue tunggu support dari kalian dan jangan pernah bosan kelamaan nunggu si merah gue karena gue sendiri juga sebenarnya bener-bener apa ya pengen ini mobil ini show up lagi gitu guys mudah-mudahan ini bisa menjadi mobil pecah record di Indonesia juga gue berharapnya begitu ya doain aja guys mudah-mudahan cepat selesai yang jelas gue juga kangen banget nyetir ini mobil dan seperti hal-hal seperti ini guys kenapa bisa lama gue kasih tau contoh kayak sambungan bumper ini gue gak mau yang ibaratkan emang ini mobil bakal ketahan dengan white body gitu guys yang bisa membuat konstruksi bumper depan itu apa dulu nempel gitu ya guys dan tentunya kalau yang kayak hancur-hancur gini penyok-penyok itu karena akibat potong-potong kemarin itu jujur kalau gue gak bisa kenapa karena namanya wilayah yang tertutup buat gue itu juga adalah salah satu bagian dari mobil itu sendiri guys jadi gue gak bisa di dalam white body-nya itu ada fender-vendor yang keriting kalau gak gak rapih ya kayak sebenarnya sih emang seperti mengada-ngada tapi kalau emang buat gue sendiri gue lebih seneng namanya mobil itu tuh rapih luar-dalem guys karena kita bakal bisa ngeliat ini emang menurut pengalaman gue juga dan mudah-mudahan ini pelajaran buat kalian namanya mobil di build khusus yang bener-bener kalian tuh memperhatikan luar-dalem itu auranya akan berbeda gitu dan inner beauty si mobil pun itu akan keluar sendirinya itu menurut pengalaman gue dan gue selalu akan mencoba dan terus meng-create mobil yang seperti itu di earth jadi bukannya gue mengada-ngada ya gue potong-potong begini daleman fender-nya gue rapihin semua dan fender yang untuk tempat white body nyantolnya pun gue juga rapihin gitu gue gak bisa yang keriting-keriting sembarangan gue gak mau mainan tebel-tebel dempul juga dan main tutup-tutupan biar gak kelihatan hancur gitu gue gak bisa gue gak bisa gue disini harus bener-bener perfect banget dan sambungan-sambungan bumper seperti ini pun gue gak bisa nih ibaratkan kalau orang-orang mungkin di dalam jerawannya radiusnya pun kita gak gue gak berani ngomong orang itu salah atau gimana itu kan balik lagi ke ciri khas orang dalam rakit mobil dan karakter bengkel juga guys tapi kalau gue disini gue gak bisa ibaratkan melengkung-melengkung gue maunya semua slick bener-bener rapih seperti ini contoh emang ini seharusnya tuh membabat apa nih ruang pintu ya jadi ini misalnya segini guys radiusnya tapi berhubung namanya si pintu belakang itu ada frame dalamnya jerawannya jadi gue bikin begini tapi gue tetep mau ini mobil keliatan rapi banget si radiusnya walaupun pada akhirnya juga ini akan ketutup white body-nya gitu guys jadi begitu ya yang bikin lama tuh sebenernya hal-hal seperti ininya guys so ya gue cuman bisa bilang mohon bersabar guys karena ini mobil balik lagi emang gue yang bakal pake dan gue harus bener-bener perfect banget untuk ngegarap mobil ini gue gak mau lah ibaratkan ke depannya kalian melihat gitu kalau gak kalian udah seneng kelihat dari foto kenyataan di dunia aslinya gue parkir dimana kalian bisa ngomong ih mobilnya gak rapih gitu gue gue takut banget gitu guys so ya dengan semaksimal mungkin dan ketelitian yang luar biasa mungkin ini gue akan bener-bener build banget ya ya mungkin update si merah begini guys gue gak bisa banyak ngomong lagi dan yang tentunya kalau kalian mau lihat juga konstruksi white body-nya kenapa lama banget nih guys gue bener-bener bikin namanya aerodinamis itu berfungsi ya ini bukan cuman lubang yang bolong lubang doang tapi emang bener-bener konstruksi dalemnya tuh tuh guys jadi itu buat anginnya gue tarik namanya white body depan itu ini kan deket lampu guys ini ketika ada angin masuk dari sini ini akan kebuang disini dan tentunya perhitungan aerodinamisnya gue tuh udah ngitung semua jadi dengan adanya angin yang mendorong dari wilayah depan dan kita pecahkan ke atas otomatis namanya body mobil itu akan semakin merendah ya alias jalur anginnya itu akan membuat downforce yang sangat luar biasa jadi ini bener-bener gue bikin konstruksinya tuh ya fashion all function jadi gak cuman lubang doang sekedar lubang buat pajangan tapi emang bolong ini nongol semua guys kalau kalian mau lihat tuh jadi ini bener-bener jadi ini bener-bener kayak jalan tol gitu ya gue bikin konstruksi dari luar sampai dalam dan semuanya itu harus happening dan berfungsi gue gak mau cuman jadi pajangan sampai pemecah angin yang di wilayah belakangnya guys tuh jadi kalian ini gue deketin sedikit mudah-mudahan kelihatan tuh pemecah-pemecah anginnya ini bener-bener ada semua itu yang untuk wilayah depan dan untuk wilayah belakang ini gue lagi pikirin lagi karena belakang itu gak apa nih karena mobil gue sudah menggunakan wing yang cukup besar alias semi-GT wing yang di expander gue namain ini windbreaker yang versi satu guys karena ini gede dan tentunya namanya aerodinamis pun gue bikin desain yang sudah mendungkik ke atas alias kayak pantat bebek gitu ya guys udah neken sendirinya gitu sehingga sorry white body belakang mungkin gue gak kasih air scoop guys jadi alias polos dan kedepannya kalau untuk menambah fungsi dan tentunya looks balik lagi soal fashion all function gue akan bikin splitter depan dan diffuser dan rear diffuser untuk memecah anginnya jadi itu adalah seputar bocoran tentang si merah kenapa bisa segini lama karena balik lagi guys tolong dimengerti dan gue bakal bocorin di setiap vlog yang ada si merah line up gitu jadi seperti wide body begini seperti konstruksi yang di wide body eh bukan wide body di body aslinya gue gak mau yang ibaratkan bener-bener ada cacat sedikitpun ya jadi gue mau perfect banget sehingga ya tentunya namanya modif mobil itu guys jangan lupa waktu tenaga pikiran konsep dan ini guys jangan lupa tapi ini mah bisa kita akalin ya dengan konsep yang kita bikin dengan luar biasa dari obrolan awal sehingga kita dengan pemilihan produknya itu bener ya mudah-mudahan bisa gak melulu soal ini guys karena gue disini juga bisa mengkonsep mobil gak cuman kita mainan uang tapi kita mainan otak aja disini gitu sehingga ya gue coba terap-terapin aja di mobil gue ini si merah mudah-mudahan kalian suka dan tambah tau kenapa ini si merah gak kelar-kelar guys dan tentunya kalau untuk kerjaan detil-detil guys gue ingetin gue punya 7 instagram kalian boleh add ya dan gue ingetin ada tiktok juga alvin earth kalian boleh add kita seru-seruan bareng dan mudah-mudahan tontonan-tontonan seperti ini gak bikin kalian bosen karena ini sebenarnya gue bisa bilang ilmu yang gue gak bisa publish ke orang seharusnya tapi demi kalian tonton demi kalian share dan menambah ilmu kalian gue rela gitu jadi mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi karena topiknya gue cuman memberitahu seputar rahasia dibalik build si merah dan konstruksinya seperti apa detilnya kayak tadi kalau yang belum nangkep gitu kalian boleh ulang lagi videonya guys pokoknya jadikan channel kita ini menambah wawasan buat kalian tonton dan tambah menarik kalian tonton gitu guys oke mungkin today topik gue tentang si merah segini dulu thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati selamat menikmati